Halo semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan yang lagi nonton video ini semuanya sehat ya Di video kali ini, aku akan bikin menu praktis menu murah dan nikmat pastinya buat kalian coba di rumah namanya tempe telur saus tiram ini menu praktis banget buat sahur nanti boleh di save dari sekarang ya menunya ya, atau sekedar buat sarapan pagi juga boleh, apa aja bahannya dan gimana cara buatnya, tonton terus videonya Video ini didukung oleh Kanita tempatnya kamu beli hijab instan kekinian dan mukena, jangan lupa follow kanita style dan juga order di shopee kanita.id ya, sekarang kita lanjut ke videonya, pertama pasti kita siapin dulu bahan-bahannya, kalau langsung masak nanti kita gelagapan ya disini aku pake tempe malang jadi tempe malangnya ini tuh lembut banget aku suka banget, tempenya aku sediain sekitar 300 gram aja, dipotong dadu, kemudian untuk rempah-rempahnya aku disini udah potong kecil-kecil cincang kecil-kecil bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau yang besar aku iris-iris juga pake bawang merah, kemudian disini aku siapkan juga ada telur, 2 betir telur ya, lalu disini untuk rasa menambahkan citarasa, aku pakein kecap asin, aku pakein saori saus tiram, dan juga pake kecap untuk takarannya nanti ada di akhir video sebelum kita mulai memasak, kita pasti mulai dulu dengan menggoreng tempenya ini sebenarnya preferensi, kalau kalian suka kering boleh digoreng sampai garing banget tapi kalau aku gak terlalu suka yang keras ya jadinya aku gorengnya tuh sampai cukup sedikit kecoklatan aja kalau udah kecoklatan seperti ini boleh diangkat kita mulai menumis nah disini aku tumis duluan bawang putihnya sampai terasa harum dan juga minyaknya diperhatikan harus minyaknya bersih ya supaya cita rasanya makin oke disini aku goreng dulu bawang putihnya sampai terasa harum baru dimasukin bawang merahnya setelah itu lanjut ke cabai merah besar sama cabai hijau besar ini gak pedes sama sekali ya kecuali kalian pake cabai rawit ini mau nambah cita rasa gurih-gurih terus nanti ada warnanya cantik warna merah sama warna hijaunya kalau misalnya kalian suka pedes boleh banget ditambahin cabai rawit ini ditumis-tumis aja sampai wangi kalau misalnya minyaknya kebanyakan ini boleh disisihin minyaknya masih bisa dipake masih bisa banget dipake terus kita masukin telur ini kita kocok dulu supaya nanti dia merata ya ini dimasukin telurnya biarkan dia ampe agak kaku lalu nanti kita orak-arik nah diaduk-aduk seperti ini ditumis-tumis sampai merata lalu kita masukin tempenya diaduk-aduk lagi sampai merata terus kita tambahin mulai dari kecap manis kemudian saus tiram lalu nanti kecap asinnya kita masukin kecap asinnya gak usah terlalu banyak ya karena nanti kita tambahin garam kaldu jamur juga gula pokoknya jumlah takarannya ini nanti juga harus menyesuaikan sama seleranya kalian gak harus banget pake resep punya aku juga gak harus ya jadi bisa menyesuaikan rasanya seperti selera kalian gitu ditambahin air supaya rasanya itu menyerap sampai ke dalam tempenya jadi gak cuma di luar-luarnya aja gitu loh airnya gak usah terlalu banyak ya nah setelah hampir selesai nih kita cobain dulu oh ternyata aku kurang kecap jadi aku tambahin diaduk-aduk sampai merata lagi ini sebenarnya udah mateng cuma aku mau make sure aja rasanya ini mantep apa belum dengan mencoba lagi kalau misalnya udah oke semuanya udah boleh kita sajikan nah ini dia menu praktis kita hari ini tempe telur saus tiram enak banget dimakan buat sarapan karena ini sangat praktis yang poin paling penting tuh juga sebenarnya tempenya ya kalau kalian bener milih tempenya kan ada tempe yang maaf agak bau gitu ya itu akan merusak cita rasa sih ini tempe aku enak banget dan ini resepnya kalian bisa screenshot gampang kan cara buatnya selamat mencoba di rumah boleh tag instagram aku verinakumaladewi kalau kalian udah coba makasih banyak udah nonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya daaah